Ya, terima kasih Agak menyambil jarak Silahkan untuk efektivitas Berdiri dan berdiri Dan bisa langsung Dilakukan Suatu jawaban Dari pertanyaan yang telah dilontarkan Ya Aturannya adalah Saya akan mulai dari paslon nomor 1 Biar gampang Paslon jawabup nomor 1 Silahkan menanyakan kepada Paslon jawabup nomor 2 Dan Pertanyaannya itu Dijawab dalam waktu 4 menit Paham ya? Oke Jawabup 1 Memberikan pertanyaan kepada Jawabup 2 Waktu jawab Adalah 4 menit 4 menit 4 menit Untuk menjawab Saya persilahkan Tepuk tangan dulu Para pendukung keduanya Ya Silahkan Bertanya Satu Satu dua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hormat untuk semuanya Terima kasih Bapak Pathor yang saya hormati Cukup sederhana Pertanyaan saya Saya minta Bapak Pathor menyebutkan Tiga saja Program dari Burpower yang Paling Bagus Dan bisa menciptakan Perubahan Di masyarakat pemekasan Sebentar 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 Tenang Tenang Saya Sudah jelaskah pertanyaannya Sudah jelas Maka karena sudah jelas Silahkan Bapak jawab Waktunya Empat menit Mulai dari sekarang Oke terima kasih Jawaban saya Tidak ada program yang bagus Yang bagus itu milik Khalifah Tepuk tangan Kenapa? Saya beri kasih Contoh saja Gitu ya Satu contoh Saja Jangan satu M lah Terlalu mulu-mulu dia Jadi Satu contoh saja Terkait Dengan Beasiswa Perlu diketahui Bahwa Perguruan tinggi itu Sudah di bawah Naungan Menristek Menristek apa sih? Perguruan tinggi itu Sudah di Iya Terus kemudian Terus kemudian Tenang Di kelas SMU Itu Sudah di bawah Naungan Provinsi Kalau kita membicarakan Masalah beasiswa Beasiswa untuk siapa? Jadi disini disebutkan juga Ada beasiswa Saya sempat baca kok Walaupun kita musuh Terus kemudian Terus kemudian Untuk SD Tidak boleh Tidak boleh Untuk SD SMP Itu sudah ada bos Jadi Tidak perlu lagi Diberikan Beasiswa Kemudian Setelah itu ada Apa namanya Tenang 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 dulu Saya berpikir dulu ini Ada program Untuk Siswa miskin Jadi siswa miskin itu Diberikan program Ketika di tingkat SD Sekarang masih banyak Di daerah saya juga Banyak seperti itu Dan itu Tidak butuh Beasiswa Silahkan ditanggapi dulu Silahkan Terima kasih Pokoknya 4 menit Pak Patfor Banyak Mahasiswa Dan mahasiswa Bahkan di pondok-pondok Pesan Trede itu Tidak tercover Dari beasiswa Yang Telah diberikan Oleh pemerintah Maka kita akan Menjawab Semua tantangan itu Kita akan menjawab Dengan Seribu Sepuluh ribu Atau seribu Beasiswa Untuk mas Mas suami skin Untuk pondok pesantren Untuk lembaga pendidikan Yang ada di kampung-kampung Di desa-desa Yang tidak tercover Oleh beasiswa Yang diberikan oleh pemerintah Silahkan Oleh karena itu Kita mencanangkan Ini akan meningkatkan Kualitas pendidikan kita Banyak kok Kalau kita rusuh Di beberapa Silahkan dijawab Silahkan dijawab Silahkan dijawab Sudah jelas pertanyaannya Terkait dengan Beasiswa di pesantren Terkait dengan Beasiswa di pesantren Di sana juga ada Bos Time Begini ya Waduh Terus Terus Sebenar Kan sudah jelas Tadi pertanyaan Silahkan Silahkan Sekarang begini Terkait dengan Beasiswa di pesantren Kemudian Itu sudah ada Bos juga masuk Di sana Kemudian Di pesantren itu Sekarang Tidak butuh beasiswa Sebetulnya Kenapa Tidak butuh beasiswa Selama ini Mampu-mampu aja Kok Seseorang yang Dimondokkan Di sana Itu Tidak butuh Beasiswa Terima kasih Terus kemudian Saya jawab ini Ini jawaban Ngaur ini Saya ini Sekolah Kepala Sekolah MTS Darul Ulung Dua Dibucur Tengah Dari 300 Siswa Yang saya bimbing Itu Hanya ada 40 sampai 50 siswa Yang dapat Dari mana Mereka harus Dikover Untuk mendapatkan Beasiswa Maka kemudian Solusinya Ada di sini Solusinya Ada di program Berbaur Yang saya tanyakan Kepada Bapak Dor Minta disebutkan Tenang Silahkan Ditekaskan Kalau dikatakan Sebentar Silahkan Diberikan Ya silahkan Jadi begini Di pondok pesantren Karena gini Sudah menyentuh Pondok pesantren Di pondok pesantren Itu Itu Saya yakin Tidak butuh Beasiswa Sekali lagi Tidak butuh Beasiswa Karena Minimnya Pembayaran Untuk Biaya pendidikan Di pondok pesantren Itu sendiri Seperti itu Apa yang harus Dibiasiswa Begini Saya jawab Biar tidak terlalu lama Jawaban beliau Kita memberikan Biasiswa itu Sudah ada data Di kita Kita akan Meng-cover itu Anak-anak kita Yang sekolah Di pondok pesantren Dan kita berikan Biasiswa Kita berikan kepada Orang-orang Kembali ke pertanyaan awal Waktu sudah habis Saya kira itu ya Belum selesai Belum selesai Belum selesai Belum selesai Mengingat pertanyaan Tadi sudah dilontarkan oleh Calon Wakil Bupati Paslon 1 Kepada Calon Wakil Bupati Paslon 2 Maka sekarang Silahkan dari Calon Wakil Bupati Paslon 2 Untuk balik Bertanya Kepada Calon Wakil Bupati Paslon 1 Saya Sebentar Waktu Kesemuanya Adalah 4 menit Waktu Kesemuanya Adalah 4 menit Saya Bagi Saya Bagi Jadi Kalau terjadi Perdebatan Kayak gitu Jangan terlalu Dimonopoli Oleh Pertanyaan Pertanyaan Sehingga Nanti mengurangi Waktu pada Jawaban-jawaban Saya berharap Berimbang Silahkan sekarang Berfikir dulu Saya beri kesempatan Berfikir 1 menit Untuk menanyakan Istirahat 1 menit Dan setelah 1 menit Silahkan lontarkan Pertanyaannya Bisa Berkonsentrasi Atau konsultasi Dengan Calon Bupatinya Tenang 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 Saudara Tenang Sudah siap Ya Silahkan Calon Wakil Bupati Paslon Nomor 1 Untuk maju Kedepan Karena tantangan Sudah Dipersiapkan Akan dilontarkan Oleh Calon Wakil Bupati Nomor 2 Kita Dengar Bersama-sama Apa Pertanyaannya Silahkan Terima kasih Sebetulnya Saya tidak bisa Tidak biasa Untuk bertanya Saya biasa menjawab Yang saya tanyakan Terkait dengan Infrastruktur perkotaan Infrastruktur perkotaan Pembangunan Tadi kan sudah masuk Kembangunan Jadi sekarang Jadi sekarang Yang saya tanyakan Di kota itu kan Rawan banjir Kemudian ketika banjir Kiat-kiat apa Yang jelas Saya wakil Bupatinya beliau Gitu kan Jadi seakan-akan Kalau misalnya Mengandai-andai Aja dulu Sebagai calon Sebagai Wakil Bupati Misalnya Pemerintah daerah Misalnya Kiat-kiat apa Yang akan dilakukan Oleh Bapak Rojai Untuk Meminimalisir banjir Terima kasih Ya Silahkan Dipersiapkan Jawabannya Dan Terima kasih Kalau sudah siap Mohon maaf Ini tenang Terima kasih Ini bukan Tenang Mohon maaf Tenang dulu Tidak berkomentar Waktu sudah siap Mulai dari sekarang Terima kasih Pertanyaannya Sesuai Dan akan Dijawab oleh Program Berbaur Dari 17 Aksi program Yang kita Carakan Tenang 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 Ini sudah ada Jawaban Dan mudah Sekali kok Untuk menanggulangi Persoalan banjir Di Kabupaten Pemekasan Disini saya Jawab ya Pembangunan Infrastruktur Di wilayah Kabupaten Pemekasan Yang sampai Saat ini Menyebabkan Banjir Dimana-mana Itu Akan kita Perbaiki Sanitasi Irigasi Dan kemudian Kita juga Akan mendorong Kepada seluruh Masyarakat Pemekasan Agar tidak Membuang Sampah Sembarangan Itu penting Karena sampai Saat ini Kesadaran Masyarakat Tidak Membuang Sampah Sembarangan Itu cukup Kecil Di Kabupaten Pemekasan Sehingga Kemudian Sungai-sungai Yang ada Di Kabupaten Pemekasan Beberapa Selokan Beberapa Sungai Bahkan Kemarin Saya juga Pernah Sungai Atau Selokan Di Wilayah Kabupaten Pemekasan Tepatnya Di Kera Mancing Saya sangat Naib Dan saya Sangat miris Ketika Tidak Terlalu Banyak Perhatian Dari Pemerintah Untuk Memperbaiki Itu Oleh karena Itu Saya cukup Sederhana Menjawab Ini jawaban Kami Dan ini Juga Tertuang Dalam 17 Saksi Program Kami Akan Memperbaiki Infrastruktur Di Perkuatan Itu Agar Lebih Baik Jadi Tidak Perlu Tidak Karena Burbau Akan Datang Dan kita Bersama Sama Dengan Bupati Kita Insyaallah Terpilih Di tanggal Dua Tidak Turun Ke Masyarakat Untuk Memberi Penyadaran Itu Ada Penegasan Dari Pas Jawab Oke Tidak Sesederhana Itu Sebetulnya Jadi Ketika Melihat Banjir Di Pemekasan Itu Sudah Ada Perumahan Perumahan Penduduk Yang Sudah Menutupi Tempat Pembuangan Air Artinya Selokan-selokan Yang ada Di dalam Kota Itu Sudah Ada Dan Terdiri Bangunan Dari Masyarakat Penduduk Pemekasan Begitu Terus Kemudian Cara Yang Harus Dilakukan Ketika Sudah Ada Bangunan Yang Sudah Permanen Seperti Itu Apa Saja Terima Kasih Terima Kasih Bangunan Yang Sudah Permanen Itu Kan Ada Regulasinya Ada Aturannya Saya Kira Pak 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 Membangun rumah Atau tempat jualan dan yang lainnya Di sembarang tempat Apalagi itu menyangkut Yang berkaitan dengan Selokan, yang berlaikan dengan Sungai, yang berkaitan dengan Beberapa hal yang menyebabkan Banjir bandang terjadi di Kabupatenau Mekasan Akan kita atur nanti Kalau kita diberikan kesempatan oleh Masyarakat pembaksaan menjadi Bupati dan Wakil Bupatiau Mekasan, pasti akan kita Coba lakukan hal-hal seperti itu Tidak hanya menyangkut Persoalan regulasinya Pak Badhur Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita akan Turun ke bawah, kita akan berbaur dengan Masyarakat untuk selalu Proaktif dalam menjawab Semua tantangan yang ada di Kabupaten Mekasan Oleh karena itu, pemekasan di 2018, 2000 Sampai 2003 itu, Adipura Harus ada di tangan Kabupaten Mekasan Karena apa? Karena akan kita mengiktirkan pemekasan yang Bersih, pemekasan yang bebas banjir Pemekasan yang tidak lagi Kotor dan sembrau di mana-mana Itu jawaban dari Berbawah Pak Badhur ya Cukup Sudah, waktunya tinggal Tiga detik, dua detik Satu detik, terima kasih Sebelum mengakhiri Silakan salaman dulu Silakan duduk Ke tempat semula